Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Discard Pinting, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan saplon. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan cetak saplon, yaitu botol tumbler yang bentuknya cekung. Nah, bagaimana proses dan cara saplonnya seperti apa? Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Kemudian, botol tumblernya yang akan kita saplon, kita tempel gambar sesuai desain yang di screen sini ya. Nah, kita pasang seperti ini, ini berfungsi sebagai emal, jadi nanti hasil jadinya itu posisinya atas bawah kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini screennya ya, yang sudah kita uptrack. Kemudian pinggirnya kita kasih kertas seperti ini, jadi berfungsi nanti saat kita akan mencuci screen itu, screennya bersih tidak pelepotan cat. Jadi yang kena cat nanti cuma di bagian sini saja, karena desainnya cuma kecil ya. Nah, desainnya cuma kecil seperti ini, jadi kanan kirinya kita kasih sekat, yang penting rakelnya masuk. Nah, rakelnya masuk. Kita ukur sesuai lebar rakel. Nah, kemudian untuk rakel di sini kita kasih plaster dengan menggunakan lakban bening, supaya nanti rakelnya selalu bersih. Kalau sudah selesai, tinggal lakbannya kita lepas ya. Nah, ini kita kasih lakban seperti ini, keliling ya, terutama di dekat rakelnya. Nah, selanjutnya kita akan pasang screen ya, pasang screen di engsel yang sudah kita pasang, barahnya seperti ini. Lalu kita akan pasang screen dengan gambar yang ada di botolnya, supaya hasilnya sama ya. Kita tarik. Nah, kemudian supaya screennya tidak terganjal, tidak terganjal oleh tutup ini, ini tutupnya bisa dilepas dulu. Nah, bisa juga menggunakan screen besi ya, sehingga tidak mengganjal tutupnya. Ini juga kita lepas talinya. Nanti kita pasang lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk catnya atau tintanya ya, disini aku menggunakan tinta coach 41 ya. Coach 41, bisa juga menggunakan tinta SD. Untuk pengencernya yaitu menggunakan M3 ya. Nah, kita akan menggunakan coach 41. Nah, ini alatnya sudah kita setting ya, jadi nanti prosesnya botolnya kita taruh disini, screennya nanti tinggal kita tarik seperti ini. Oke, kita akan gunakan tinta SJ ya. Tinta SJ, pengencernya M3. Jadi, untuk tinta SJ ini ada dua jenis, yaitu untuk gelas kaca dan untuk selain gelas kaca, jenisnya beda ya, untuk pengencernya beda. Ini kita gunakan SJ yang menggunakan pengencernya M3. Nanti ada SJ yang khusus untuk gelas kaca, jadi beda. Oke, kita tutup. Lalu kita tetes si M3. Lalu kita aduk menggunakan setik. Kita campur sampai M3-nya benar-benar tercampur dengan catnya ya, nanti supaya saatnya belum tidak bleber. Setelah dicampur, baru kita tes dengan kertas terlebih dahulu. Nah, kita akan tes dengan kertas dulu ya. Caranya kita pasang seperti ini. Nah, untuk prosesnya ini screen kita dorong maju. Ini kertas kita taruh ke bawah. Nah, ini screen kita tekan ke bawah. Rakel ditekan, kemudian ditarik. Nah, kita lihat. Nah, jika putus seperti ini, harus dibersihkan dulu di bagian screen-nya ya. Kita lap bagian bawah. Kita lap bagian atas dengan M3. Bagian bawah juga kita lap. Kemudian kita lap kering bagian bawah. Lap bagian atas. Setelah itu kita coba lagi. Kita tes sampai hasilnya bagus. Nah, setelah di kertas hasilnya bagus. Sekarang kita saplon di botol thundernya. Oke, kita pasang. Nah, ini kita ambil tinta. Kita bawa turun sambil kita tekan ya. Tarik. Kemudian dorong rakel lagi. Kemudian hasilnya seperti ini. Oke, nah ini jangan terlalu lama berhenti supaya tidak mampet. Harus stabil ya, harus jalan terus ya. Kalau lama berhenti nanti biasanya akan terjadi buntu atau mampet di screen. Oke, kita lanjut lagi di botol yang ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi, botolnya cekung atau cekung seperti ini menggunakan alat ini dan menggunakan rakel cekung juga. Oke, untuk cara membuat rakelnya ada di video terpisah ya. Teman-teman bisa melihatnya cara membuat rakelnya atau bisa klik link di atas ini. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk teman-teman yang udah subscribe dan udah mengikuti video-video di Skar Pinting Dali Lama, saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sukses selalu.